bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya di Jusmanduri nah pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya menanam pohon bidara di dalam rumah ya seperti ini ya ini adalah bibik bidara ya yang saya tanam di depan rumah tapi saya karena hari ini saya membahas tentang cara menanam pohon bidara hukum menanam pohon bidara di dalam rumah maka saya masukkan di dalam kamar saya tidak menanam di dalam rumah tapi di depan rumah ya nah baiklah hari ini saya akan menjelaskan bagaimana hukumnya bolehkah menanam pohon bidara di dalam rumah tapi sebelum kita lanjut silahkan klik tombol subscribe di channel ini bantu channel saya agar tetap berkembang oke baiklah teman-teman sekalian langsung saja kita bahas bolehkah kita menanam pohon bidara di dalam rumah tapi sebelum lanjut ada yang pernah bertanya sama saya karena saya kan jual bibit bidara teh bidara, sabun bidara, minyak bidara, dan madu bidara preskir bidara dan lain-lainnya saya jual produk bidara ada yang tanya sama saya bolehkah saya tanam bibit bidara dalam rumah? untuk apa tanam? karena banyak yang mengatakan bahwa ini pohon bidara ditakuti setan atau ditakuti genduruwo, pojong, dan lain-lainnya ini kelirunya kalau hanya menanam bibit bidara di dalam rumah itu tidak masalah tapi ketika Anda meyakini bahwa menanam bibit bidara di dalam kamar maka jin setan itu tidak masuk kamar nah ini hati-hati ya bisa rusak akidah Anda ya ini bibit bidara kita gunakan untuk merukiah ya bisa merukiah rumah, merukiah tempat usaha, merukiah orang kesurupan dengan cara mengambil daunnya 7 lembar dalam bentuk ganjil ya misalnya 3579 ya saya ulangi kita ambil daunnya 7 lembar kita tumbuk halus dan kita bacakan ayat-atruqiah diantaranya al-fatihah, 3 kul, ayat kursi, 2 surah al-bakar terakhir, dan lain-lain ada banyak atruqiah kemudian Anda bacakan Anda minum atau Anda menggunakan yang lainnya itu untuk merukiah tapi tidak secara langsung ditakuti oleh mahluk halus oke saya rasa ini sudah fix ya karena banyak ya banyak yang pesan sama saya dia tanam di dalam rumahnya saya tanya dia tanya sama saya kenapa bibit bidara saya mati padahal saya tanam di dalam rumah saya sampaikan bibit bidara itu tingginya 5 meter bahkan sampai 13 meter nah kalau di dalam rumah macam mana bagaimana caranya ya bibit bidara membutuhkan cahaya sinar matahari untuk fotosintesis ya jadi kalau di dalam rumah itu bibit bidara saya pastikan mati kalau tidak terkena sinar matahari oke teman-teman sekalian mudah-mudahan info yang saya sampaikan bermanfaat ya kalau Anda merasa bermanfaat silahkan klik tombol subscribe share, like, dan komen jadi kalau teman-teman mau bibit bidara mau biji bidara mau sabun bidara teh bidara minyak bidara bisa menghubungi saya saya punya produknya semua insyaallah aman ya halal sebagai kesimpulan bahwa meyakini pohon bidara secara langsung ditakuti jin Anda menyimpan di dalam kamar itu bisa merusak akidah Anda bibit bidara tanam di depan rumah atau di kebun daunnya bisa digunakan untuk ukiah sebatas itu ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati